Wah, terlihat sangat menggugah selera sekali ya. Betul, apalagi isiannya tadi. Betul, nah udah ada roti, kini tinggal makan siangnya nih. Kira-kira menu yang enak buat makan siang apa ya? Aduh, kalau kita lihat belakangan ini sering tiba-tiba hujan, angin kencang. Ini cocoknya berarti hangat-hangat berkuah. Karena di Bogor, Jawa Barat ada sop buntut legendaris yang sudah ada sejak tahun 70-an. Dan ada juga bakso kribu yang berkuah pedas. Ini kayaknya Fanny sudah kepikiran mau pesen nih nanti ya. Wah, apa nih? Kayaknya menarik. Seperti apa yang ada di tayangan, kita lihat berikut ini. Bogor surganya kuliner legendaris. Sop buntut maymun di Jalan Kresna Raya, Bang Barung ini misalnya. Sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Lihat isiannya. Ada buntut sapi, wortel, kol, dan tomat. Juga daun bawang sebagai pelengkapnya. Sop buntut sapi ini diikat seperti ini dulu dengan tali bambu baru direbus selama 5 jam. Makanya bumbunya meresap dan empuk banget. Kuahnya gurih dan minim lemak. Jadi terasa ringan saat diseruput. Tapi porsinya, wih, gak main-main. Saat ini kedai sob buntut maymun sudah dikelola generasi ketiga. Selain mempertahankan resep orisan yang nikmat, buntut yang digunakan adalah buntut pilihan berkualitas. Makanya setiap hari bisa menjual hingga 220 porsi sob buntut. Masih dari Bogor? Kehangatan lainnya bisa nih Anda dapat dari bakso kribo unik. Di sini deretan isian bakso disajikan prasmanan dengan banyak pilihan. Siap-siap galau memilih ya. Mulai dari bakso daging, urat, jamur, tahu, mercon, keju, telur ayam, dan telur puyuh. Kalau bingung sikat semua. Waktu itu kan usaha turun tuh ke kira-kira pandemi. Akhirnya kita bikin inovasi baru. Apa nih yang bisa buat ngangkat lagi. Akhirnya kita bikin bakso yang macam-macam. Lalu kita bikin konsepnya prasmanan. Karena kan kita nggak tahu konsumen maunya bakso apa. Jadi mereka ambil sendiri sesuai selera. Sebenarnya kita buka jam 1 siang. Cuman kadang-kadang konsumen jam 11 tuh udah pada nunggu. Jadi kita juga keteteran. Dalam sehari diproduksi hingga 4.000 butir bakso. Sebagian dibuat manual, ada juga yang menggunakan mesin pencetak bakso. Dan untuk kuahnya bisa dipilih yang original begini atau kuah taican yang pedas. Clarissa Radia, Yoga Aris, Arief Yunan, Bogor, Jawa Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!